Halo Assalamualaikum, ini lanjut mau ke part 2 yang kemarin mau ganti gagang berhubung ada beberapa kerjaan sama ada kegiatan jadi nggak sempat-sempat tapi nggak sempat-sempat ternyata saya udah bikin gagang lumayan banyak juga walaupun ada yang masih apa masih kasar yang kayak gini belum jadi ini juga belum maksimal ya tapi lumayan lah buat liat-liatan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adalah apa nih ternyata banyak juga yaudah lah kita anggap yang lain kita nggak usah pakai lihatnya saya udah tadi sempat milih-milih ada dua kemungkinan ya saya mau pakai ini ini agak pendek ya saya bingung antara mau ini aku pendekan ini kepanjang saya mau pakai yang ini satu nih pakai yang ini di sini ganti gagang ini terus ini belum saya copot ini sih nyopotnya gampang yang ini nih agak susah nih harus dihancurin mana ada duralnya apa ini saya mau pakai da gagang ini nih gagang yang ada slutnya ini karena dia ini ya lebih lebar kayaknya kemungkinan bisa lebih cakep kemungkinan nggak tahu udah jadi itu tuh ini kayak gini kelihatan sih cakep kelihatannya baik kita coba cocok-cocokin tuh jadi kadang fungsinya gagang lebih panjang itu jadi kelihatan pisau nya jadi lebih jadi lebih panjang gitu nggak kelihatan pendek beda kalau gagang pendek ini kelihatan pisau jadi pendek kalau kita ganti gagang yang agak panjang pisau nya akan terlihat lebih panjang gitu nah ini juga nah ini nih yang bongkarnya ribet nih aduh udah dilem banget tuh lemnya banyak banget hancur masih gagangnya dibacokin udah paling kita bongkar ini dulu karena ada yang mau lihat kalau fungsi dalamnya kayak gimana nanti begitu kita copot kita videoin lagi bentuk pasien gimana oke lanjut bongkar gagang ini mau lepas gagang pisau elder ini caranya kita rebus nanti begitu lemnya apa lemnya meleleh itu gampang buat dicabutnya kalian pakai tangannya juga bisa kemarin saya coba udah bisa pakai tangan kita biarinnya kita godok dulu sampai ntar lemnya meleleh oke ini kita tarik doang gitu dicopot tuh nah copot kan gampang sekali gampang sekali masing kompo yang dulu ini udah saya copot tuh lemnya kayak gini nih lem jamar ya langsung keras lagi tuh langsung keras lagi eh gampang tinggal di apa tinggal di rebus aja yang ini nih ini terpaksa saya saya bungkus gini jaga-jaga keamanan walaupun sebelumnya sudah saya tumpulin ini gak mau kita bacokin bacokin biar kebongkar yang kita buat jogging note oke ya 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 selamat menikmati yang pisau Helder yang baru kalau dilihat fungsinya ya kayak gini silahkan diperhatikan kemarin ada minta bang kalau mau bongkar Pak itu nyetar tolong dilihatin folder asik gimana silahkan dilihat ini kayak ada kodenya dah saya enggak tahu nih huruf apa eh kayak dekodenya nih apa huruf apa-apa enggak tahu lah saya enggak paham koinsin dari tulisannya deh tuh kayak tulisan apa-apa enggak tahu ini modelnya ini Helder yang lawas yang itu yang baru itu rapi dia saya lebih jump itu ngomong jung-jung nah ini nih lilihat ini-ininya rapi segala macemnya nggak ada sambungan kayaknya nggak ada sambungan sih deh tadi saya perhatiin nggak ada sambungan jadi langsung nggak ada bekas lasan segala macem nggak ada oke nah ini yang ini ya ini agak beda dia tuh kotak apa yang tangsinya tuh kotak tapi sama dia nggak ada sambungannya Oh ya ini buka saya pernah papas nih gar-gar saya masukin ke gagang yang yang lain jadi saya papas biarin aja ya papas-papas jadinya kayak gini kalau ini saya enggak tahu ada tulisannya apa enggak tapi sama ini enggak ada setelah bekas selasa-selasan segala macem enggak ada yang bekas yang lamanya ada nanti saya kasih foto ini di bawah Oke berarti ini pasangannya ini dia pasangan ini pasangannya dia mudah-mudahan cakep ya ini pasangannya ini nanti kita bor tulis kita lem resin oke ini udah saya bor ya bisa bor tapi emang lubangnya agak gede karena biar sih siapa si mangkok kan ini masuk ke dalam ya mudah-mudahan tuh nah ini nanti jadinya Insya Allah kayak gini ini satu Oh ya ini informasi aja ini capnya memiring ini masuk yang reject yang kemarin sih yang stemnya banyak tapi dah saya dapet yang sms-1 lebih dia miring-miring ini apa-apa jadi cakep ntar kita betul-betul nah ini ini yang Helder Arab itu jadi saya udah dilihatin fungsinya ini masuk kini kayak gini lah Insya mudah-mudahan kayak gini nanti sininya di agak dipapas dikit nih saya papas dikit dan nggak nyakut di siapa di di kulit jadi dipapas dikit saya akan lem lemnya saya pakai lem resin lem campur ini ada lem mereknya Vian lem Epoxy dalam campur ada dua nah kita lemnya mudah-mudahan kegemiring saya kadang-kadang tuh kan dia keringnya lama bisa seharian 24 jam kalau mau kering banget saya nggak lihat-lihatin tiba-tiba dia miring step keburu kering karena kalau lem ini kode kering gampang bisa dicopot lagi harus dibongkar gagangnya jadi entar kemungkinan agak apa Hai agak sering-sering dilihatin sayang eh kita lem enak Terima kasih. 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 aja jadi emang saya enggak mau enggak mau di finishing juga biarin aja di agak kasar gitu itu masa oles dua oles yang dua kali oleh sudah hai hai jadi aja dulu jadi kelihatan apa kelihatan ganteng lah paling enggak bukan ganteng kelihatan apa ya ganteng bisa dipakai intinya sih intinya kita bisa pakai kita pergunain gitu jadi saya juga kurang suka kalau ada pisau yang enggak dipakai gitu kurang suka mendingan kita akalin kitanya enak-enak apa ngelihatnya rasa srek baru kita pakai oke sekian jadi ganteng jadi ganteng Hai ya enggak ganteng enggak cakep-cakep banget lah tapi sokelah ini sengaja nih jadi kasar-kasar gitu biar enggak licin dipegangnya eh sekian happiness day Insyaallah jadi jaga cuan buat tahun depan Insyaallah Insyaallah happiness day Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih.